Udah tau belum, terdapat kisah lucu dalam pertempuran 10 November tahun 1945 yang dimana seseorang mendadak menjadi kapten. Beliau adalah Ruslan Abdul Ghani. Sekitar tanggal 30 Oktober 1945 diadakan genjatan senjata antara pasukan Indonesia dan Inggris. Salah satu kesepakatan yang diperoleh adalah bentuk join komite yang akan sama-sama mengawasi genjatan senjata. Nah, Ruslan ditunjuk sebagai perwakilan Indonesia pada saat itu. Des Alwi, anak angkat wakil Presiden Muhammad Tata yang tak mau Indonesia dengan premih oleh tentara Inggris langsung ide meminta Ruslan diangkat juga menjadi kapten. Sebagai sesama sekretaris di komite, sebaiknya sepadan dengan jabatan dari lawan. Kemudian timbul percakapan Ruslan dengan Des Alwi. Eh, Cak, kamu berunding dengan siapa? Itu Kapten Siaw. Lah, pangkatmu wabok? Nggak tuh ya wabok. Alwi jadi kapten, karena Siaw itu kapten, harus jadi kapten juga. Langsung aja ke tempat Mustopo yuk. Nah, Ruslan dan Des Alwi segera menemukan Dr. Mustopo, salah satu komponen pasukan di Surabaya. Mus, Ruslan dan Dino Kapten! Kenapa? Ngadepi kapten! Maksudnya, nanti Ruslan harus menghadapi kapten Inggris saat perundingan. Karena hal ini, Mustopo menyetujui kenaikan pangkat luar biasa itu. Dadek no konoh! Maka setelah Ruslan Abdul Gani resmi jadi kapten tentara keamanan rakyat, ia menghadap kolonel Sungkono. Saat itu, ia menerima tanda pangkat kapten berupa tiga buah bintang kecil. Kemudian Ruslan ngomong, baru saya ngerti, kol kapten itu bintang tiga ya? Kapan lagi ya kan jadi kapten secara cuma-cuma? That's all for today, keep watching, stay out to everyone!